Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, welcome back to my channel Channelnya Santi Alvara Family Oke, sebelum saya memulai kemateri Saya ingin mengingatkan Bagi teman-teman yang menonton video ini Yang merasa belum subscribe Di persilapan untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang baru Yang merasa belum subscribe Saya minta tolong untuk subscribe channel video mengajar saya Karena dengan kalian subscribe Saya bisa meningkatkan performa dalam hal apa Dalam hal memberikan materi tambahan Yang bermanfaat tentunya untuk kita semua Oke, jadi di pertemuan 2 Kali ini saya ingin membahas tentang Apa yang telah kita pelajari Yaitu adalah nilai dari uang Jadi setelah kita belajar tentang nilai dari uang Mahasiswa-mahasiswa saya tentunya pasti sudah tahu ya Bahwa nilai dari uang setiap tahun itu pasti akan mengalami penurunan Jadi contohnya kalau misalnya 100 ribu contohnya Atau jangan 100 ribu deh 10 ribu 10 ribu pada tahun 1999 Mungkin itu sangat berharga sekali ya Atau memiliki nilai yang lebih berharga Dibandingkan dengan nilai 10 ribu pada tahun 2021 Atau pada tahun ini Nah, itu memutihkan bahwa nilai dari suatu uang Atau mata uang itu setiap tahunnya itu pasti Akan mengalami penurunan nilai Jadi kalau misalnya dari 10 ribu itu sangat berharga sekali Misalnya pada tahun 1999 Itu akan berbeda nilai atau harganya pada tahun 2021 Contoh, kalau misalnya nih tahun 1999 Misalnya 10 ribu itu kita bisa membeli beras Misalnya membeli beras sebanyak 20 kilo Tetapi kalau misalnya di tahun 2021 Karena nilai mata uang itu turun Jadi kalau misalnya di 2021 ini Apa kita 10 ribu itu hanya 1 kilogram beras Jadi itu sangat berbeda sekali ya Nilai mata uang di tahun 1999 Dan nilai mata uang di tahun 2011 Nah, selain nilai mata uang yang dijelaskan di slide Saya ingin memberikan Sedikit sharing ya Tentang adanya nilai bunga Nilai bunga tunggal dan nilai bunga menjemuk Oke, jadi disini saya ingin jelaskan Tentang perbedaan dari bunga tunggal dan bunga menjemuk Maksudnya bunga tunggal dan bunga menjemuk itu apa sih? Mungkin beberapa di antara teman-teman semua Atau mahasiswa-mahasiswa saya sudah tahu ya Apa itu bunga tunggal, apa itu bunga menjemuk Jadi disini saya ingin sedikit sharing Mengenai pengertian dari bunga tunggal dan bunga menjemuk Jadi kalau bunga tunggal itu adalah Bunga yang dia itu Dihitung berdasarkan modal yang sama Dalam setiap periodenya Jadi gini, misalnya Kita mempunyai uang 10 juta Terus kita ingin uang 10 juta kita itu Kita mengikuti program pemerintah Misalnya contohnya sukuk Sukuk itu kan 3 tahun ya Masa periodenya Nah, setelah kita tanam uang kita 10 juta itu di sukuk Setelah 3 tahun misalnya bunganya itu flat sebesar 5% Nah, berarti ini merupakan nilai suku bunga tunggal Dimana 10 juta itu nanti di tahun Misalnya kita ikut dari tahun 2021 mulainya ya Berarti kan 3 tahun ke depan sampai tahun berapa? 2024 Jadi nanti pada tahun 2021 Kita akan mendapatkan 5% dari modal kita yang 10 juta tadi Berarti bunganya berapa? 500 ribu rupiah Jadi artinya nanti ketika di tahun 2022 Itu kita akan mendapatkan uang sebesar berapa? 10 juta 500 ribu rupiah Nah, setelah itu Nanti di tahun 2023 Kita akan mendapatkan 500 ribu lagi Jadi, karena ini bunganya bunga tunggal Jadi 5%nya itu tetap Dia itu mengambil dari 10 jutanya Nah, jadi 5% dari 10 juta kan 500 ribu ya Berarti nanti di tahun 2023 Kita akan mendapatkan uang berapa? 10 juta 500 ditambah 500 ribu Yaitu adalah 11 juta rupiah Dan nanti di tahun terakhir Di tahun 2024 Kita akan mendapatkan berapa? Kita akan mendapatkan uang sebesar 500 ribu lagi Bunganya kan? Karena bunganya flat Karena ini bunga tunggal Jadi, totalnya berapa? 11 juta 500 ribu Benar ya? Jadi, kalau misalnya akumulasi Kita hitung ya 500 ribu dikali dengan 3 tahun itu kan 1 juta 500 Ditambah nilai pokoknya 10 juta Berarti 11 juta 500 Nah, itu yang disebut dengan bunga tunggal Sedangkan, kalau bunga majemuk Itu adalah nilai bunga Yang dihitung dari nilai pokok terakhir Nilai pokok terakhir plus bunga yang sudah ditambahkan Jadi, ini prinsipnya itu atau konsepnya itu adalah bunga berbunga Maksudnya apa? Jadi, gini Kalau misalnya Tadi nasabah tadi Mengikuti misalnya contoh program sukuk lagi Atau program deposito Depositonya mau selama 3 tahun Misalnya Nah, dengan modal 10 juta Terus bunganya itu 5% per tahun Tetapi dengan nilai bunga majemuk Atau bunga berbunga Artinya Nanti kan Kalau di tahun 2021 Dia nanam 10 juta Setelah 1 tahun Di tahun 2022 Itu kan nanti akan dapat berapa? 10.500.000 ya Nah, setelah itu Di tahun 2023 Itu Kalau misalnya bunga tunggal tadi kan 10.500.000 ditambah 500.000 Jadi 11 juta Tetapi kalau yang bunga majemuk ini tidak Jadi Nanti 5% bunganya itu dihitung dari 10.500.000 Jadi berapa? 10.500.000 dikali 5% Jadi nanti pasti Bunganya itu lebih besar daripada nilai bunga tunggal Karena nilai bunga majemuk ini adalah dihitung dari Nilai modal terakhir ditambah bunga yang sudah terbentuk Jadi itu ya Perbedaan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk Semoga materi yang saya berikan bermanfaat Saya mohon maaf Apalagi bila ada kesalahan dalam penyampaian saya kali ini Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Selamat siang Bye-bye